Yo yo yo, para pasukan geng, free to play dan no spender semuanya, ketemu lagi ya bareng gue Missingjo Yo oke teman-teman, jadi tepat pada hari ini tanggal 26 Januari 2021 ya, Lilith lagi-lagi mengadakan update yang menurut gue juga cukup besar Dimana list lengkap dari update tersebut nanti kalian bisa lihat di bagian sistem, lalu kalian pergi ke bagian update 1.0.42 Disini nanti kalian bisa lihat berbagai fitur yang diupdate oleh Lilith Nah menurut gue pribadi ada beberapa hal menarik yang ingin gue bahas lebih lanjut tentang update ini Tapi gue merasa kalau misalkan gue tuangkan itu semua di dalam satu video, akan terlalu panjang videonya nih teman-teman Jadi khusus untuk hari ini, gue akan memulanya dengan membahas mengenai fitur Daily Special Over Yakni tentang kotak-kotak ini, dimana yang seperti teman-teman tahu dari kotak ini nantinya kita bisa mendapatkan sculpture-sculpture dari Legendary Commander nih Oke, jadi langsung aja kita mulai videonya Jadi setelah update ini teman-teman, kalian bisa mendapatkan berbagai jenis Legendary Commander Sculpture dari kotak-kotak ini Dimana setelah update, jenis Commander-nya dan sistemnya itu sedikit diubah Kalau dulu kalian itu bisa mendapatkan Legendary Commander Sculpture ini sesuai dengan jenis urutannya Jadi urutannya itu kalau gue gak salah inget ya, itu kalau gak salah dimulai dari cao-cao, terus ada juga Charles Martel, YSG, LG, dan segala macem Gue kada lupa urutan persisnya Jadi kalau misalkan kalian waktu dulu belum mengekspertiskan cao-cao, maka kalian itu tidak bisa mengganti jenis commentary yang akan kalian dapatkan dari kotak ini Nah sekarang sistemnya itu sudah diubah oleh Lilith Dimana kalian itu bisa memilih jenis commander yang ingin kalian dapatkan dari kotak-kotak ini teman-teman Nah kalian bisa lihat, commander-nya itu cukup banyak ya Mulai dari commander-ko commander penting macam YSG, Richard, Alex, GK, maupun commander-ko commander pacul macam Isida, Geopatra, Sendok, dan lain-lain Nah, semisal kalian itu ingin mengganti jenis commentary yang ingin kalian dapatkan dari kotak, kalian itu tinggal pilih commenternya, misalkan gue ingin dapetin mulan dari kotak, tinggal kalian confirm, nah nanti gambar disini akan terganti, dan isi dari kotak ini, nanti kalian itu bisa mendapatkan mulan Oke, jadi kalau misalkan kalian ingin ganti, tinggal klik yang di bagian sini Nah, semisal kalian itu sudah ada beberapa jenis commentary yang sudah expertise, nanti mereka itu akan dikelompokkan di bagian belakang dari kotak ini teman-teman Kayak disini, ISK dan Richard ini sudah expertise di cara secondary gue, jadi dia akan dikelompokkan di bagian belakang Tujuannya itu untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan, dimana bisa aja kalian itu gak sengaja ngeklik jenis commentary ini, padahal keduanya udah expertise, kayak gitu Nah, lalu ada hal menarik kalinya yang ingin gue sampaikan ke kalian tentang list commander disini teman-teman Jadi, sebelum gue membuat video ini, gue itu sempat kepikiran apakah list commander ini akan ada perbedaan di antara jenis karakter yang berada di kingdom muda dan jenis karakter yang berada di kingdom tua Jadi, tadi gue itu sempat ngebuka cerah gue yang ada di kingdom sekitar 1090-an, dan ternyata ada satu hal menarik yang gue temukan disana Dan sebelum itu, gue ingin kalian untuk menghafalkan dulu jenis commander yang ada disini teman-teman Hafalkan dulu aja secara sekilas Oke, udah ya Dan sekarang gue akan mengganti cerah gue di kingdom 1090-an Nah, ini adalah akun gue di kingdom 1092 tepatnya Akun kecil-kecilan doang, sengaja gue bikin Nah, disini waktu gue buka bagian daily special offernya Gue melihat ada notifikasi Edward nih teman-teman Atau wajahnya Edward Nah, disini pas gue buka list commander-nya Ternyata list commander-nya itu semuanya hampir sama Kecuali disini kita ketambahan Edward Nah, karena hal ini, jujur aja ini membuat gue sedikit pertanya-tanya Apa sih bedanya antara kingdom muda dan kingdom tua tersebut Dan ternyata setelah gue teliti lebih ulang Kingdom gue di karakter utama tadi Yakni di kingdom 1945 Itu belum menyelesaikan will of fortune-nya si Edward ini Oke, sedangkan di kingdom ini, di kingdom tua ya Ini sudah menyelesaikan will of fortune-nya si Edward Jadi kesimpulannya, list commander yang ada disini Dari teori gue ya teman-teman Ini baru akan muncul ketika kingdom kalian itu sudah menyelesaikan MGE-nya Ataupun event will of fortune-nya Oke Dan kalau misalkan kalian balik lagi ke karakter gue tadi Yang di 1945 Kalian itu harusnya ngeh bahwa Gambar Alex di dalam pilihan di karakter tersebut Itu masih ada countdown waktunya Sekitar 6 hari Jadi kalau di kingdom 1945 Will of fortune-nya Alex itu memang sudah mulai ya teman-teman Tapi belum selesai Dan kisaran selesainya pun mungkin di sekitar minggu depan Tapi kalau misalkan will of fortune-nya Edward Itu memang sama sekali belum mulai Itulah mungkin yang menyebabkan Gambarnya si Alex ini sudah muncul Tapi masih countdown Sedangkan gambarnya si Edward ini Sama sekali belum muncul di list commander yang ada Di karakter di kingdom 1945 Kayak gitu Jadi intinya ada sedikit perbedaan list commander Antara kingdom muda dan kingdom tua ya Nah nanti pertanyaannya apakah list ini Mungkin saja akan terupdate lagi oleh Lilith Dan ditambahkan jenis commander-commander lainnya Karena kalau dari yang gue lihat disini Commander-commander yang sifatnya bagus pun Macem Alex Kengkiskan ISG Dan Edward ya teman-teman Itu dia tambahkan disini Jadi siapa tahu aja ya Siapa tahu nih Kemungkinan suatu saat Tiba-tiba disini ada Atilla Takeda Kita gak ada yang tahu ya Mungkin aja kan Kayak gitu Nah jadi itulah tadi Sedikit penjelasan mengenai update yang terjadi Untuk fitur dari Special Over ini ya teman-teman Sekarang gue ingin menjelaskan dulu sedikit implikasinya Jadi menurut gue pribadi ya Efek dari adanya update ini Sebenernya itu sangat menguntungkan Untuk mereka-mereka Yang sifatnya adalah spender Baik low spender Mid spender Maupun high spender Dan buat gue pribadi Ini juga sedikit-sedikit jelek Untuk mereka-mereka yang F2P Yang bener-bener tidak ngeluarin duit Kenapa demikian? Karena kayak gini Dengan adanya fitur seperti ini Dimana kita bisa memilih jenis commander Yang ada di dalam list ini Dan pilihannya pun terdapat beberapa jenis commentary Yang notabene-nya bagus Maka untuk para-para spender tersebut Mereka jadi bisa lebih cepat Untuk mengekspertiskan commander mereka Oke Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan membeli Kotak-kotak ini setiap hari tentu saja Nah dengan demikian teman-teman Maka sebenarnya Efek pay to win Dari game ini Secara langsung ataupun tidak langsung Akan semakin terasa Dimana memang menurut gue pribadi juga Commander adalah salah satu fitur paling penting Yang ada di dalam game ini Jadi kalau misalkan para spender Bisa mendapatkan kemudahan yang lebih Untuk menaikkan fitur-fitur utama tersebut Maka game antara F2P dan para spender tersebut Ya memang akan semakin terasa Kayak gitu Nah tapi satu catatan buat kalian ya Yang mungkin udah kepikiran Untuk langsung tancap gas Untuk spend di kotak-kotak ini Dimana Kemungkinan kalian untuk mendapatkan Legendary Sculpture Dari kotak ini Itu kemungkinannya Hanyalah 37% 37% itu dari mana? Dari penjumlahan semua hal ini Jadi disini kalian bisa lihat Bahwa kemungkinan kalian untuk mendapatkan Satu kepala mulan ini Sekitar 6% Dan seterusnya Hingga mendapatkan 10 kepala mulan Sisanya Kalian bisa mendapatkan Kepala Botak Epic Silver Key Lalu juga Kepala Botak Umum Dan Golden Key Dimana Silver Keynya ini Kemungkinannya gede banget teman-teman 52% Nyaris 53% Jadi perlu diingat ya Untuk mendapatkan Legendary Commander Sculpture Dari kotak-kotak ini Itu sifatnya Hoki-hokian Pure hoki-hokian Syukur-syukur dapet Dan syukur-syukur Kalau misalkan Kalian bisa mendapatkan Jumlah yang cukup banyak Misalkan di atas 7 lah 7, 8, 9, 10 Kayak gitu Nah sekarang gue akan membahas Apakah kotak-kotak ini Worth it untuk kalian beli Atau tidak Nah menurut gue Pribadi ya teman-teman Menurut gue pribadi Kotak-kotak ini Sebenarnya cukup worth it Untuk kalian beli Walaupun memang Kemungkinan untuk mendapatkan Legendary Commander Sculpture ini Bisa dibilang Tidak terlalu besar ya Hanya sekitar 37% Namun kalian mesti ingat Dan mesti kalian catat bahwa Kalian ingat ya Pop up bundle Legendary Commander Sculpture Yang muncul tiap kali Kalian berhasil Mendapatkan Atau mensummon Legendary Commander Yang jumlahnya 10 Yang biasanya Akan pop up Di sini Yang harganya 75 ribu rupiah Ya kalian ingat ya Kalau kalian membandingkannya Dengan hal tersebut Dimana itu adalah Salah satu jenis bundle Yang paling worth it Untuk kalian beli Maka sebenarnya Kotak-kotak ini Itu juga bisa dibilang Cukup worth it Karena bisa menghasilkan Nilai yang mungkin setara Dengan kotak Pop up bundle tersebut Tapi satu yang perlu diingat ya Teman-teman Satu yang perlu diingat Bahwa Yang kalian incar Dari kotak-kotak ini Itu adalah Kotak ininya doang Teman-teman Treasure of Legendary Heroine Dimana Jika yang berapapun Yang kalian beli Kalian itu hanya bisa Mendapatkan satu kotak Kalian bisa lihat di sini Dan Persentase kemungkinan Untuk mendapatkan Legendary Commander Sculpture Di masing-masing kotak ini Itu sama persis Ini kalian bisa lihat ya Sama persis Sehingga Gue menyarankannya Teman-teman Hanya untuk Mencicil Membeli yang 15.000 saja Buat kalian Yang memang Para losspender 15.000 Setiap hari Karena kotak ini Hanya bisa dibeli Satu kali sehari Oke Jadi kalian cicil Beli ini setiap hari Mungkin selama Sebulan Dua bulan Atau tiga bulan Nanti Kalau misalkan Jumlah kotak ini Mungkin udah terkumpul Cukup banyak Misalkan di atas 50 kotak ya teman-temannya Baru kalian buka Jadi kalian Kayak nabung lah Cicil Beli tiap hari Beli tiap hari Beli tiap hari 15.000 tiap hari Berarti kan sebulan Mungkin kalian menghabiskan Sekitar 400-500.000 Untuk jenis kotak ini Buat gue Itu masih terbilang Losspender lah ya Karena kan memang Ya kalian tau lah Sekali jalan aja Sekali makan aja Sekarang berapa duit Bakmi ayam aja Mungkin sekarang Harganya 20.000 Oke Jadi buat para losspender Menurut gue pribadi Caranya mendingan seperti itu Kalau misalkan kalian adalah Mid atau heavy spender Yang gak salah juga sih Beli langsung semua Tapi Sebenernya Yang gue inter disini kan Kotaknya ya Yang menghasilkan Legendary commander sculpture Jadi penambahan duitnya Sebenernya Misalkan kayak yang disini Nambah 15.000 Tapi sebenernya kan itu Membayar lebih Untuk hal-hal seperti ini Buat gue sih gak worth it sih Ya Kayak ini juga Nambah 30.000 Tapi ketambahannya ini Buat gue ya Gak worth it Gue gak ngeincer itu semua Yang gue inter cuma kotaknya Jadi Cicil aja tiap hari Tunggu sampai ada banyak Baru Langsung kalian buka Dalam jumlah yang besar Ini biasanya adalah Trik-trik yang dilakukan Oleh para spender dulu-dulu Yang sering Berkonsultasi dengan mereka Dan rata-rata Kata mereka nih Temen-temen Kata mereka Untuk bener-bener Bisa Membuat satu Commander expertise Dari level Skill 1 Hingga 5-5-5-5 Itu rata-rata Mereka menghabiskan Sekitar 5-6 juta Dimana Hal ini sebenernya Setara Dengan Pop up bundle Yang muncul disini Yang isinya 10 dan nilainya itu 75 ribu Kalau kalian hitung-hitung Satu commander expertise Itu kan butuh 690 kepala botak Artinya Kalian itu butuh Sekitar 69 bundle Untuk expert Satu commander jendri 69 dikali 75 ribu Itu memang setara Sekitar 5 juta Jadi Kalau memang Dikalkulasi secara kasar Nilai pop up bundle Yang worth it tersebut Sebenernya Hampir setara Dengan nilai Yang kalian dapatkan Dari sini Kayak gitu Tapi semuanya itu Tergantung lagi Dari kehokian kalian Bedanya disitu doang Berdoa aja Semoga tangan kalian wangi Kalian hoki Ya mungkin aja Kalian gak harus Habis sebanyak itu juga Untuk Meng-expertiskan Satu commander kalian Bisa aja mungkin Sekitar 4 juta 3 juta Who knows Oke jadi sekian dari gue Temen-temen untuk video kali ini Mengenai update Yang dilakukan Relate Di fitur Daily Special Over Dimana Memang Menurut gue pribadi Update ini Cukup baik ya Dimana sekarang kan Itu bisa memilih Jenis commander apa yang inginkan ekspertkan Dan hal ini membuat Kotak-kotak ini Menjadi salah satu jenis Hal yang cukup worth it Untuk kalian beli Di dalam game ini Dan sekali lagi Gue ingatkan ke kalian Yang kalian incer Dari kotak-kotak ini Hanyalah Kotak ini aja temen-temen Treasure of legendary heroine Dimana ini Yang nantinya akan Memberikan kalian Legendary commander sculpture Oke Jadi jangan lupa ya temen-temen Untuk memberikan tombol like Dan subscribe-nya Jika kalian merasa video ini Bermanfaat buat kalian Dan jika kalian ada kebingungan Atau ada pertanyaan Silahkan tinggalkan komen di bawah ya Dan semisal nih Semisal nanti kalian Memang komennya tidak terjawab Kalian bisa tanyakan langsung Ketika gue live Oke Jadi sampai jumpa di video-video selanjutnya ya Goodbye Bye